Jadi akan dua tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya. Analis militer dan hubungan internasional, Koni Rahakundini Bakri saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, ia menyebut jika nantinya Paslon 02 terpilih menjadi presiden, maka jabatan Prabowo disebut hanya dua tahun. Namun, pernyataan Koni ini dibantah oleh Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, dalam sebuah konferensi pers minggu, 11 Februari 2024. Koni mengaku jika klaimnya itu disampaikan langsung oleh Rosan kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses. Dikatakannya, setelah Prabowo menjabat selama dua hingga tiga tahun, nantinya jabatan itu akan digantikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Rosan Ruslani kemudian membantah pernyataan Koni Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah dua tahun menjabat. Dikutip dari tribunews.com, Rosan mengakui ada pertemuan dengan Koni pada November 2023. Namun, ia mengaku tak pernah menyampaikan hal tersebut, akan tetapi disampaikan sendiri oleh Koni. Kemudian, keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut Koni ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan, Wamenhan, atau Wakil Menteri Luar Negeri, Wamenlu. Diketahui, Koni Rahakundini Bakri adalah akademisi yang lahir pada 3 November 1964. Selain dikenal sebagai pengamat militer, wanita berdarah Gorontalo itu juga dikenal sebagai akademisi, penulis, hingga pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan. Koni juga tercatat pernah ikut serta dalam proses perumusan kebijakan di DPR Komisi I dan DPRD, Kemenkopol Hukam, Kemhan, Kemlu, Wantanas, Lemhanas, Wanti Pres, dan Badan Intelijen Negara serta lainnya. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!